Saya harapkan dengan adanya pelatihan ini, masyarakat kita, para petani kita, baik petani ubi jalar atau juga petani padi ya, itu harus dibekali dengan ilmu, dengan pengetahuan. Karena masyarakat kita umumnya itu latah. Ketika tetangga sukses dalam satu cocok tanam, lalu ngikut. Yang diharapkan dia untung. Tetangganya untung, tapi kalau dia buntung. Karena apa? Karena masalahnya faktor keilmuannya, pengetahuannya. Jadi jangan ada latah. Satu itu yang kedua, saya berharap ini juga bahwa petani ini benar-benar mandiri. Tidak bergantung kepada pupuk-pupuk anorganik. Karena apa? Karena pupuk organik ini, itu bahan bakunya ada di mana-mana. Jadi hanya ilmu yang bisa menyelamatkan segalanya. Jadi, ya sebagaimana Sabda Rasul, menarodah dunia pahalai bil ilmi, menarodah lahir pahalai bil ilmi, menarodah umat. Kepengen dua-duanya dunia daerat, itu juga pahalai bil ilmi. Makanya kenapa juga pada pelatihan sekarang ini, bukan hanya para penyuluh pertanian yang kita gabungkan, juga pertaniannya, juga para kiainya. Karena para kiai ini, ya di mana-mana juga jadi panutan diharapkan, Pak kiai juga bisa memberikan kontribusi daripada program pemerintah tentang dunia pertanianannya. Jadi itu saja, sehingga kita ini benar-benar sewa sembahda pangan itu bisa benar-benar terkabulkan, Pak. Alhamdulillah, ya pada program ini, saya anggota DPR RI dari daerah Kuningan, dari Jabal 10, bisa melaksanakan ini. Tentu saja ini dari BPPT Jabar, dan ini Pak Cama juga hadir, bagi kan Pak Kades. Nah ini Pak Kades nih, ya benar Pak Kades kan? Ini pertaniannya. Jadi semua elemen kita masuk. Jadi Kuningan ini maju, maju, dan maju. Karena habitat kita adalah pertanian. Kalau pertaniannya jelek, yaudah habis. Tapi kalau pertaniannya, baik paling tidak untuk kepentingan pribadi pertanian itu sendiri. Terima kasih. Batani Mandiri, Kuningan, maju.